Dan bagian bemper ataupun lampu depan nih ke dalam ya. Sepertinya ini pihak kepolisian yang sudah ditutup jadi saya tidak berani menyentuh ataupun merubah-rubah ya. Dan seperti yang saya sampaikan bahwa mobil sendiri memuat ayam ya. Nah ini masih banyak tai-tai ayamnya. Selamat sore Mas Bos. Lokasi menunjukkan jam 16 lewat 15 atau jam 4 sore ya lebih 15. Untuk kondisi terakhir unit yang mengangkut permen anak-anak ini masih belum dievakuasi karena masih pengepokan atau pemindahan barang ya. Pemindahan barang dari unit yang laka ke unit yang satunya lagi karena disini memang berat ya mungkin ada sekitar kurang lebih antara 5 tonan lah mungkin. Juga tadi terhalang oleh kondisi yang hujan ya Mas Bos. Dan sekarang baru reda. Kita lihat untuk bisnya atau mobil yang dua lagi seperti apa ya kondisinya. Saya akan coba main ke lokasi ataupun ke tempat penyimpanan barang bukti laka di sana ya di dekat-dekat Polresta Tasikmalaya informasinya. Kondisi terakhir dari bisnya yang bertabrakan dengan dua unit mobil lainnya. Nah inilah kondisinya yang disimpan atau di taruh di Polresta Tasikmalaya Mas Bos. Untuk kerusakan sendiri seperti terpantau kaca depan ini udah hampir hancur. Hancur ya sebagian setengah. Karena disini memang yang menabrak belakang pickupnya ini ya sebelah kanan. Dan untuk sepion hilang seperti yang tadi saya video sebelumnya bahwa sepion ada di TKP ya jatuh. Ini hancur. Kaca depan hancur. Bagian sopir. Kalau bagian samping atau bagian kernet enggak ya disini cuma retak aja. Oh retak nih. Untuk lain-lain sih sebenarnya tidak ada kerusakan yang patal. Maksudnya kaca depan saja dan sepion ya Mas Bos yang terpantau. Dan bagian bumper ataupun lampu depan nih ke dalam ya. Dan ini kondisi mobil pickupnya ya Mas Bos. Terparkir di depan Polresta Tasikmalaya. Seperti yang disampaikan saksi mata dan lain-lain. Untuk belakangnya. Sebelah sini ditabrak sama sugeng. Dan depannya kena benturan truk ya. Jadi mobil terpres. Terpres maksudnya depan belakang ya. Kaca depan hancur. Bodi menyudut ke belakang atau penyot ya. Mohon maaf saya tidak bisa membuka lebih jelas videonya. Karena sudah ditutup ya. Tidak enak. Sebenarnya ini pihak kepolisian yang sudah ditutup. Jadi saya tidak berani menyentuh ataupun merubah-rubah ya. Dan seperti yang saya sampaikan. Bahwa mobil sendiri memuat ayam ya. Ini masih banyak teh-tai ayam ya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!